Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jumaat di rumah Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun Tetapi hendaklah kami selalu memasihi Sebab barang siapa memasihi sesamanya manusia Ia sudah memenuhi hukum Taurat Karena firman ini jangan bersinar, jangan membunuh, jangan menjuri, jangan menimbuli Serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Dan Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Dan ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami Alleluia, Alleluia, Alleluia Anak-anak calon sambut baru yang berbahagia dan terkasih Bersama orang tua dan lain Bapak, ibu, saudara, saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Tiada utang budi selain cinta kasih Pada hari yang berbahagia ini Dimana ketiga puluh lima anak kita Akan menerima komunik untuk pertama kalinya Dikurgi kita pada hari minggu biasa ke-23 ini Menerangi, membantu kita Bacaan-bacaan suci Yang berbicara tentang koreksi atau teguran Nasihat dalam suasana Persaudaraan Sekaligus menggaris bawahi Pengampunan Atau maaf Mengampuni Pengampunan Memaahkan Maaf Ini tidak anugerahkan Tuhan Sebagai kesempatan Untuk mengubah hidup Perindaku dan tutur kata Dan dari pengampunan yang kita berikan kepada sesama Sebagai tindakan dan ungkapan atau ucapan syukur kita Karena kita tahu dan sadar Wala Kita Dikasihi Dan diampuni Tuhan Anak-anak terkasih Anak-anak terkasih Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku Terkasih dalam Kristus Baik bacaan pertama Maupun Injil Mengisahkan tentang Kesalahan Sesama kita Yang dapat kita rasakan Dan kadang-kadang kita sendiri Alami atau diri kita Jika Kalau saudaramu Berbuat Salah terhadapmu Kata Yesus Di sini Yesus Tidak berbicara Tentang Kesalahan Secara umum Manusia pada Umumnya Atau Perlunya Pertobatan Bagi seluruh Umat Manusia Hal itu Akan lebih mudah Bagi kita Untuk menerimanya Akan tetapi Ia berbicara Tentang Saudara Kita Orang Yang dekat Dengan Kita Dan menjadi Tanggung jawab Kita Di hadapannya Itu sebabnya Kita merasa Tentukan Injil Hari ini Sulit Atau Sangat sulit Sangat berat Tidak mungkin Dan seterusnya Kita tentu Berpikir Mengapa Mengapa Saya harus Ambil resiko Kalau Kalau saya Komok Ayo Ini Adikam Ikatan Persaudaran Gevana Atau Bekada Atikah Makakai Maka Maka Arap Binebo Sama Lihat Siku Dulu Kelalu Siku Mukiya Maka Kaya Dulu 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 Mengapa Saya Harus Mengatakan Sesuatu Kepada Saudara Saya Yang Salah Kepada Saudara Kepada Tidak Lebih baik Untung Pembiarkan Kepada Terang Terang Pudang Kerbau Lihat Lihat Dia Lihat Tapi Faktanya Faktanya Adalah Kita Tidak Membiarkannya Kita Mungkin Tidak Berbicara Langsung Dengannya Tentang Hal itu Tetapi Kita Begitu Mudah Lari Ke orang lain Boleh janji permandian Padahal permandianmu Imam bertanya kepadamu Apakah kamu Menyangkal setan Berjanjikan kamu untuk mengikuti Yesus Laktu itu Kamu terlalu kecil dan Tidak bisa menjalap sendiri Kemarin saya bilang Kamu masih pakai pempres Boleh karena itu Ibu Bapak Permandian Bapak Mama Seranimu Menjawab untuk kamu Pada hari itu Tetapi pada hari ini Hari yang bahagia dan mulia Ibu gereja Yang bertanya kepadamu Dengan pertanyaan yang Sama-sama kali ini Kamu dapat berjanji Dengan mulutmu sendiri Sebab Ya kami sanggup Dan segala pekerjaannya Ya kami sanggup Dan segala kesiasaannya Ya kami sanggup Percayakan kamu Akan ada Bapak Yang maha kuasa Pencipta Langit dan bumi Ya kami percaya Percayakan kamu Akan Yesus Kristus Putranya Yang tunggal Tuhan kita Yang telah dilahirkan Dan telah memberita Sengsara Wapak Dan yang maha Kampang Yang maha kita Dan tanah orang mati Dan duduk Di seulang Kamu adalah Bapak Yang maha kuasa Ya kami percaya Percayakan kamu Akan roh kudus Gereja katolik Yang kudus Persekutuan Para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Dan kehidupan Ketal Ya kami percaya Percayakan kamu Bahwa dalam komunis Suci Kamu menyambut Tubuh Dan darah Yesus Kristus Ya kami percaya Berjanjikan kamu Untuk tahan sampai mati Kepada segala Penajaran gereja Ya kami perjanji Moga-moga Tuhan yang maha kuasa Menolong kami Untuk tetap setia Sampai pada kehidupan Yang tekan Amin Keputuan Sampai setelah Orang Amin Juhu Sikam Bintang Pajasan Kau Bilih Dan Kau Tuhan Menyayang Kami Mengucap Kipur Padamu Karena Kau Telah Berkenan Mengalugerahkan Orang tua Yang selalu Mengasih Kami Para Pimpin Yang telah Dengan Terus Dan Pasih Mendafiki Kami Selama Kami Membusekan Diri Menyambut Tubuh Dan Darah Serta pastor yang telah memperkenalkan kami untuk menyambut komunitas pertama pada hal ini Berkatilah berikan semua yang bapak agar mereka mempunyai kebagian diperjati Ya Allah Bapak yang mana baik Enggak tahu bahwa kami menyayangi putra-putra kami Dan berusaha untuk membahagiakan mereka Sebab itulah tanggung jawab kami Kami mohon ya Bapak Bimbinglah putra-putri kami Yang hari ini akan menerima komunitas pertama Janganlah engkau biarkan mereka jauh dari komunitas Semoga mereka selalu setia kepadamu Sehingga telah engkau perkenankan berbahagia bersamamu di surga Ya Allah Bapak di surga Kami mengucap syukur dan berterima kasih Sebab engkau telah percaya kepada kami Untuk mendampingi anak-anakmu Dalam persiapan komunitas pertama Dalam perjalanan selanjutnya Kami serahkan anak-anak ini Pada kenyataanmu sendiri Agar mereka semakin dekat dalam mengenal dan mencintai engkau Marilah kita mohon Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.